Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Menghilang dari squad Manchester United vs West Ham, ada apa dengan Anthony? Anthony tak masuk ke dalam squad Manchester United, kalah mengalahkan West Ham 1-0 di Old Trafford, Minggu 30 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Eric Ten Hag mengungkapkan alasan absenya Anthony. Sebelumnya, Anthony sempat menjadi sorotan berkat aksi pamer skill yang ia lakukan dalam laga Liga Eropa melawan Sheriff Tiraspol tengah pekan kemarin. Ten Hag merasa tak terkesan dengan aksi pamer Anthony. Selain itu, winger asal Brazil itu juga dikecam oleh banyak pihak termasuk legenda United, Paul Scholes. Menariknya, Anthony kemudian tak muncul dalam daftar squad yang dibawa Ten Hag untuk meladeni West Ham. Rupanya, pemain 22 tahun itu mengalami cedera. Tidak, tidak ada hubungannya dengan itu. Jawab Ten Hag ketika ditanya reporter apakah Anthony absen karena aksi pamer skill yang ia lakukan di laga sebelumnya. Dia cedera, saya harap itu tidak terlalu buruk. Saya pikir itu tidak terlalu buruk. Dalam beberapa hari dia akan kembali. Sementara itu, Anthony menyampaikan dukungannya untuk rekan-rekannya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Anthony mengunggah foto dirinya menonton laga dari tribun. Semoga sukses at Manchester United. Berada di tengah penonton di pertandingan penting lainnya bagi kami di Liga Inggris. Ayo, tulis Anthony. Dukungan Anthony pun tak sia-sia. Manchester United sukses membungkam West Ham dengan skor 1-0 berkat gol tunggal yang dicetak Marcus Rashford. Eric Ten Hag puji Harry Maguire, luar biasa. Pemain hebat, back yang sangat bagus. Harry Maguire menunjukkan performa yang solid ketika Manchester United bersua West Ham Minggu 30 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Maguire membawa United nir bobo dan begitu laga usai mendapat tujian dari manajer Eric Ten Hag. United menang dengan skor 1-0 ketika menjauh West Ham di Old Trafford. Gap menentu kemenangan United dicetak Marcus Rashford pada menit ke-38. Hasil ini membuat United tidak pernah kalah di lapan laga beruntun. Ten Hag memainkan Harry Maguire sejak menit awal. Pada aspek fisik, Maguire sangat bugar dan sudah pulih dari cedera. Jadi, Maguire layak memainkan, apalagi Lendelof dan Feren absen karena cedera. Menurut Ten Hag, Maguire bukan hanya layak bermain akan tetapi tampil sangat bagus. Maguire punya andial melawan United nir bobo dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ten Hag memberi pujian pada sang buk tengah. Tentu saja, saya sangat senang untuk performa tim, akan tetapi juga untuk Harry Maguire ketika dia keluar lapangan dengan nir bobo, kata Eric Ten Hag dikutip dari Metro. Harry Maguire luar biasa ketika melindungi kotak penalti. Harry Maguire adalah pemain hebat dan back yang sangat bagus. Kami telah melihat betapa penting Maguire untuk squad, sambung manajer asal Belanda tersebut. Ten Hag berikan pujian atas kontribusi Diogo Dalot dalam kemenangan MU. Pelatih Manchester United atau MU, Eric Ten Hag memberikan pujian kepada Diogo Dalot yang memberikan kontribusi besar di sisi pertahanan dalam kemenangan tipis 1-0 atas West Ham United di Old Trafford pada ahad 30 Oktober 2022. Ten Hag sebut perkembangan Dalot semakin baik. Kurt Zoma dan Dickland Rice nyaris membuat kedudukan menjadi satu sama. Keduanya digagalkan oleh keeper Spanyol itu dengan cara yang spektakuler. Namun Dalot juga berkontribusi besar dalam bertahan, paling tidak ketika ia melakukan sundulan yang sangat baik untuk menggagalkan peluang Michael Antonio yang siap menerkam. Dalot, yang sering masuk ke posisi yang sangat maju, menyerang di Bogot pertama, telah menjadi pemain United yang paling berkembang sejauh musim ini dan penampilannya terus membaik. Saya sangat senang dengan perkembangan Diogo. Dia melakukannya dengan sangat baik, kata Ten Hag kepada Sky Sport seperti dikutip dari Manchester Evening News Senin 31 Oktober 2022. Ia bagus dalam penguasaan bola. Ia punya nafas untuk terus bergerak ke depan dan belakang, jadi perkembangannya sangat bagus. Tapi aku harus katakan bahwa sebuah klub seperti Manchester United butuh dua orang fullback yang bagus karena kami punya banyak laga untuk dijalani. Untuknya. Usai bahwa MU menang kontra West Ham United, Eric Ten Hag tanggapi komentar Pep Guardiola. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag menanggapi komentar Josep Guardiola yang mengatakan Manchester United kembali menjadi tim kompetitor gelar Liga Inggris. Ia menyebut komentar tersebut terlalu dini untuk diucapkan. Sebagai mana diketahui, Manchester United berhasil meraih hasil positif ketika menjemuh West Ham United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Laga yang tersaji di Old Trafford pada Senin 31 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat itu dimenangkan Cristiano Ronaldo dan kolega dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak Marcus Rashford menit 38. Sebelum laga itu, pelatih Manchester City Josep Guardiola berkomentar bahwa Manchester United bakal bersaing di empat besar musim ini. Hal itu dinilai dari rentetan hasil tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir. Saya merasa United akan kembali. Akhirnya United akan kembali jadi tim yang diperhitungkan. Saya katakan saya menyukai apa yang saya lihat dari United saat ini. Akan ada banyak tim seperti United. Berjuang untuk di sana, empat besar, ucap Josep Guardiola. Tapi Eric Ten Hag mengatakan Manchester United belum sampai pada tahap persaingan merebut gelar juara. Saat ini timnya masih sangat berjuang untuk memberikan penampilan yang konsisten. Terbukti saat melawan West Ham tersebut, Eric Ten Hag menilai di babak kedua permainan timnya terlihat tak sesuai harapan. Manchester United perlu konsisten selama pertandingan untuk menuju jalur yang benar. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.